Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bagiin tips dan trik bagaimana caranya bikin bikang cungkil supaya berhasil berserat cantik seperti ini dan ini didiamkan selama sehari yang tetap lembut banget ya yang penasaran gimana aku bikinnya yuk mari kita buat sama-sama yang pertama disini aku masukkan ini ada dua bungkus santan instan yang berukuran kecil jadi totalnya ini ada 130 ml kemudian disini ada 320 ml air lalu ini kita rebus sampai mendidih Hai dan pastikan jangan sampai santannya pecah ya setelah mendidih seperti ini ini bisa aku matikan dan aku tunggu dulu hingga sedikit uap panasnya hilang baru bisa kita gunakan ya di wadah lain ini ini ada 125 gram tepung beras 125 gram tepung terigu 125 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam ini kita aduh dulu jadi satu sampai tercampur rata setelah tercampur rata dan ini santannya sudah mulai lebih hangat kemudian nih aku masukkan sedikit demi sedikit ke campuran tepung sini ya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk kita masukkan santannya ini sampai adonannya ini mengental ya teman-teman ya jadi prosesnya kita bertahap seperti ini kita tuangkan santannya sedikit demi sedikit ini kurang sedikit lagi dan ini adonannya sudah mulai mengental kemudian nih aku stop untuk masukkan santannya kita kopel-kopel dulu adonannya ini kita kopel-kopel kurang lebih sekitar 10-15 menit jadi tujuannya itu supaya kita membentuk seratnya ya kunci dari berhasilnya bikin kue bikang ada di sini ya teman-teman ya kita kopel-kopel sampai adonannya ini lama kelamaan akan mengkali sendiri akan kali sendiri ya ini tadi sudah kurang lebih 15 menit seperti ini kemudian nih aku tuangkan lagi santannya lalu ini sambil kita aduk dan kita kopel-kopel lagi mungkin sebentar saja ya jadi setiap kita menuangkan santan kita kopel-kopel sebentar lagi hasilnya nanti akan semakin berserat bagus kuncinya itu ada di sini teman-teman ya ini aku masukkan lagi santannya kita lakukan sampai santannya ini habis ya jadi kita tuangkan sedikit santan kemudian kita kopel-kopel seperti ini dalam kelamaan juga adonannya semakin enteng ya karena juga sudah mulai mencair teman-teman ya kita kopel-kopel lagi dan ini aku masukkan lagi santannya seperti ini kita kopel-kopel lagi seperti ini jadi semakin lama semakin banyak kita mengkopel-kopel hasilnya akan semakin berserat bagus dan ini santannya sudah aku masukkan semuanya kurang lebih seperti ini kemudian ini aku masukkan satu butir telur lalu ini kita aduk lagi sambil kita kopel-kopel sebentar dan hasilnya seperti ini ya keencerannya seperti ini ini aku rapikan dulu pinggir-pinggirannya kemudian ini aku mau istirahatkan kurang lebih selama 30 menit sambil aku tutup setelah 30 menit hasilnya seperti ini ini supaya lebih cantik mau aku beri warna kali ini aku beri pewarna hijau muda lalu aku campur dengan coklat ya jadi supaya warnanya lebih cantik atau teman-teman bisa diganti dengan warna yang lainnya teman-teman ya ini sudah siap untuk kita panggang ya sebelumnya disini aku sudah panaskan cetakannya kita panaskan dengan api kecil saja sampai benar-benar panas kemudian ini aku ciprati dengan air garam ya teman-teman ya supaya tidak lengket lalu ini kita tuangkan saja disini jadi posisinya harus benar-benar panas sampai ketika kita ciprati air tuh berbuih seperti itu ya kita masaknya dengan api sedang cenderung ke kecil kita tunggu saja seperti ini ya teman-teman ya dan jangan terlalu besar juga apinya lama-kelamaan dia akan cantik berserat seperti ini ya benar-benar mantep banget kalau sudah matang ini atasnya bisa aku beri ini santan instan yang kecil masuk saja kita tuangkan di atasnya seperti ini rasanya biar tambah gurih ya kemudian ini bisa kita congkel saja seperti ini ini aku pakai bambu yang dipipihkan kalau tidak ada boleh menggunakan itu ya sutil kecil itu bisa teman-teman ya oke seperti ini wow ya pelan-pelan saja untuk mencungkilnya supaya bisa hasilnya berserat cantik ya benar-benar mantep banget ini ya Masya Allah seperti ini ya hasilnya benar-benar mantep banget ya teman-teman ya oke dan bisa kita lihat seperti ini seratnya benar-benar cantik banget ya ini benar-benar empuk banget meskipun kita diamkan seharian ini masih tetap empuk teman-teman ya tidak keras tetap lembut banget enak ya seratnya juga cantik banget seperti ini gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah jazakumlu khairah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati